Mengapa kau jahat? Kamu ikat aku. Apa alasanmu kamu bersatu dengan para monster? Ini adalah tuntutanku kepada para Ultraman. Dia tidak setia kepadaku, dia melawanku dan mereka telah membunuh anakku Ultraman Taro. Ternyata Raja selama ini pura-pura saja. Hahaha, kau banyak bicara ya? Artsbiliars, tolong lempar mereka ke laut. Tenggelamkan mereka. Ya bos, tenang saja. Akanku melempar mereka ke tengah laut. Wah, ada penganiayaan ini di bumi. Hentikan belial. Raja Ultraman Raksasa, kau ikut campur saja. Kalian ini tidak henti-hentinya melakukan kejahatan sampai-sampai penontonku bosan menonton cerita ini tau. Hah? Hai, Ultraman Raksasa, kau jangan ikut campur urusanku. Raja Ultraman, kau ini mengapa kau berubah pikiran jadi jahat apa yang kau lakukan? Ini bukan urusanmu, tau? Kalau kau tidak ingin mati, minggirlah. Hah, kau jangan ikut campur. Kalau tidak, akan kubunuh kau. Rasakan ini, tenanganku. Raja Ultraman, Raksasa, kau harus bangkit, tolong kami. Walaupun aku akan mempertaruhkan nyawaku, aku siap untuk kalian. Sekarang, rasakan pukulanku ini. Hah, cuma segitu kemampuanmu, Ultraman Raksasa. Sekarang, lihat kekuatan ku ini. Hah, lepaskan aku. Lepaskan aku. Wah, tolong. Tidak akan ku lepaskan kau. Hah, akan ku bunuh kau sekarang, Ultraman Raksasa. Eh, lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ini adalah akhir hidupmu. Rasakan ini. Mampus kau. Makanya, kau jangan ikut campur Prameran Raksasa. Belia, sekarang, tenggelamkan mereka di laut. Siap, bos. Aku akan tenggelamkan mereka ke laut. Oh, tolong. Tolong, kami mau dibunuh. Hahaha, diamlah kau. Tolong, tolong. Sepertinya aku mendengar suara minta tolong. Di mana itu dia? Wow. Itu Ultraman Raksasa. Apa yang terjadi? Ultraman Raksasa. Ultraman Raksasa. Wah, kenapa dia jawab-jawab? Apa yang terjadi sebenarnya? Ultraman Raksasa, kau tidak apa-apa? Hei, bangun. Kenapa dia menjawab-jawab ya? Ultraman. Kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Ultraman. Tolong jawabku. Kau tidak apa-apa? Wah, kayaknya dia sudah meninggal. Badannya sudah kaku. Wah. Aku harus kasih tahu ini para Ultraman. Ultraman. Aku menemukan mayat. Ultraman Raksasa. Di pinggir laut. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mengapa? Begini Ultraman Raksasa. Siapa yang melakukannya? Berani-beraninya dia membunuh Ultraman Raksasa kita. Oh. Aku juga tidak tahu Ultraman Zero. Nanti kita balaskan dedah Ultraman Raksasa. Kita selamatkan dulu ini. Apa yang diselamatkan? Dia sudah meninggal. Ada aja saja kau. Baiklah. Kalau begitu, kita harus kuburkan Ultraman Raksasa. Kasian dia. Badannya sudah mau membusuk. Iya benar. Kita harus buatkan kuburan. Cepat-cepat. Saatnya aku akan membalas kematian anakku Ultraman Taru. Oh. Itu dia. Mereka lagi menyiapkan pemakaman Ultraman Raksasa ya. Siapa yang berani melakukan ini? Aduh badanku sakit juga nih di tendangnya. Wah. Ternyata kau Raja Ultraman King. Kau yang melakukan ini ya? Kau telah membunuh Ultraman Raksasa ya? Hahaha. Iya. Maya-manya kenapa? Kemarin aku telah dikalahkan oleh kalian. Sekarang aku sudah menamah ilmu. Aku telah bertapa di Gunung Bakso. Hahaha. Wah. Teman-teman. Ayo kita hajar dia. Zip. Zip. Wah. Kemana dia? Kau menghilang? Iya. Kemana dia? Zip. Wah. Kemana Ultraman Zero? Dia juga menghilang. Zip. Oh. Iron Man juga menghilang. Kemana dia? Wah teman-teman. Ultraman. Raja kita telah makin sakti. Dia tidak bisa kita lihat. Kita harus waspada. Ayo. Satukan kekuatan kita. Baik. Aku. Aku akan melihat dia dari sisi kiri. Kau sisi kanan ya. Aku akan melihatnya dari sisi timur. Maaf teman-teman. Badanku sangat sakit. Tidak bisa bangun. Tidak apa-apa. Aku akan menjaga kalian. Teman-teman. Kita harus waspada. Jangan sampai kita diculik lagi olehnya. Abarat tau. Su. 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 Hahaha. Sekarang akanku balas kematian anakku. Hahaha. 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 Akanku ikat kalian semua. Uh. Tolong. Ah. Diamlah kau. Ssss. Hahaha. Tolong. Tolong. Pangeran Ultraman. Uh. Tolong. Walaupun kau memanggil Pangeran Ultraman. Dia juga tidak akan bisa mengalahkan ku tahu. Hahaha. Su. Su. Apa? Dia datang. Tapi kemana dia lagi ya? Aku di belakang. Oh. Dia mengerjai aku. Kemana dia ya? Su. Aku di depan. Hiya. Huah. Ush. Huah. Ush. Huah. Ush. Uh. Uh. Berani-beraninya kau. Ayah tiri. Melukai teman-temanku. Sekarang. Rasakan ini. Hiya. Huah. Huah. Di mana dia? Dia menghilang. Huah. Dia menghilang. Sh. Sh. Huah. Huah. Sh. Kau pikir kau saja yang bisa menghilang. Pangeran Ultraman. Su. Huah. Sh. 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 Terima kasih Ultraman X. Untung kau datang. Huah. Beran-beraninya kau menandangku Ultraman X. Masakan tendanganku Ultraman X. Su. Su. Wah. Wah. Kemana dia? Aku di belakang. Dia. Huah. Mau kajak kemanaku? Haha. Mau kajak aku bunuh diri bersamamu. Dengarlah di lautan. Huah. Lepaskan aku. Haha. Tidak. Aku akan korbankan nyawaku. Demi teman-temanku. Hahaha. Ha. Sekarang kau akan mati bersamaku. Pangeran. Tolong lepaskan tali ini. Huah. Baik bro. Ha. Akan ku lepaskan kalian. Pangeran. Terima kasih lah. Untung ada ke kalian. Terima kasih lah kepada Ultraman X. Sekarang dia bunuh diri bersama. Ultraman Raja King. Mengapa dia bunuh diri Ultraman? Karena Raja King hanya bisa ditenggelamkan. Jadi Ultraman X ikut tenggelam juga. Agar mereka juga sama-sama mati. Dia sudah berkorban demi kita. Kita harus menghormatinya. Banyak sekali kehilangan teman-teman kita. Sekarang Ultraman X. Kita juga harus memakamkan Ultraman Raksasa. Ya. Kita juga kehilangan Iron Man. Dan Hook juga diculik sama Raja King itu. Ayo teman-teman. Kita sekarang kuburkan mayat Ultraman Raksasa. Ayo. Hari ini. Kita ceritanya sampai disini dulu ya. Jangan lupa subscribe dan like. Nantikan episode selanjutnya. Pemakaman Ultraman Raksasa. Jangan lupa. Terima kasih.